Hai teman-teman, di video kali ini Cikose akan menceritakan sebuah film bertema memasak yang dibumbui oleh komedi berjudul The God of the Cookery yang diterankan oleh Stephen Chow. Pada saat itu, Stephen Chow yang digelari sebagai Dewa Memasak, kedapatan telah menipu para pelanggannya yang membuatnya kehilangan gelarnya dan menjadi seorang gembel kelaparan. Bagaimana kah keseruan dari ceritanya? Dan apakah Stephen Chow dapat kembali menjadi Dewa Memasak? Kalau begitu, silakan tonton video ini sampai selesai. Kisah dimulai ketika Chow memesan semangkok mie campur di sebuah kedai yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Turki. Dan setelah memakannya, Chow langsung mengkritik makanan yang dirasanya kurang enak, mulai dari rasa, tekstur, tingkat kematangan, dan juga kebersihannya. Sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka berdua, yang menjadikan Chow kemudian berkata kepada Turki bahwa dulunya dia adalah Dewa Masakan. Sontak saja pengakuan dari Chow itu membuat Turki kaget setelah mendengarnya. Setelah itu, adegan flashback kehidupan Chow dahulu, ketika dia masih diberi gelar Dewa Masakan. Saat itu, dirinya yang sebetulnya tidak tahu apa-apa tentang masakan, menjadi juri untuk sebuah kompetisi koki. Dan setelah ia mencicipinya, dengan sombongnya Chow mengkritik semua masakan peserta dengan alasan yang tidak masuk akal, yang menjadikan semua masakan peserta diberi nilai nol. Bahkan yang lebih parahnya lagi, salah satu dari peserta itu diberi nilai nol karena tampangnya yang jelek, yang membuat nafsu makan menjadi hilang. Kemudian, untuk mengakhiri acara kompetisi, Chow memperagakan keahliannya dalam membuat suatu hidangan, yang mana hidangan itu membuat para peserta kagum makan rasanya. Ternyata semua itu merupakan settingan, yang mana para koki tersebut telah dibayar oleh Chow, agar mereka membuat Chow tetap terlihat keren, demi mempertahankan gelarnya sebagai Dewa Masakan. Setelah itu, Chow bertemu dengan rekan bisnisnya yang bernama Pamantai, untuk membicarakan produk yang akan dipasarkan, dan juga membicarakan tentang strategi penjualan bakso. Namun, setelah dicek oleh Chow, menurutnya baksonya kurang elastis, dan akhirnya Chow memantulkannya ke muka Pamantai. Setelah rapat bisnis selesai, tiba-tiba datang seorang pria yang mencegah Chow bernama Bultong. Ia mengaku sebagai lulusan Akademi Masakan Cina, dan merupakan koki yang handal. Ia ingin sekali bekerja dengan Chow sebagai asistennya. Namun, Chow mempunyai syarat sebelum menerimanya, yakni dirinya harus melakukan masturbasi terlebih dahulu di depan lift. Tanpa pikir panjang, Bull langsung melakukannya, dan akhirnya dirinya diterima bekerja sebagai asisten Chow. Pada hari pertama Bull bekerja, ia dipaksa untuk mengantarkan anggur merah kepada Chow, dan tanpa sengaja, kakinya tersandung dan menumpahkan minuman itu. Karena kejadian tersebut, Chow menjadi marah, dan menghukumnya dengan cara menaruh mukanya ke dalam masakan. Pada suatu hari, saat Chow meresmikan cabang restoran barunya, dirinya ditemani oleh Bull untuk melakukan demo sebuah masakan. Namun, setelah masakan selesai, Bull justru sengaja memberikan penilaian buruk kepada masakan Chow di depan semua orang. Bahkan, Bull mengatakan bahwa Chow bukanlah dewa masak yang sebenarnya, melainkan hanyalah seorang penipu ulung. Di tengah situasi tersebut, Bull yang sebetulnya merupakan koki yang handal, berusaha menghancurkan reputasi Chow dengan membuat suatu hidangan. Dan mengaku bahwa dirinya dewa masakan yang sebenarnya. Bahkan, di tengah kekacauan itu, polisi datang untuk menahan Chow, karena para pelanggan mengalami keracunan setelah memakan daging sapi dari restorannya. Ternyata, semua itu adalah ulah pamantai, yang sejak awal sudah bekerjasama dengan Bull untuk menghancurkan reputasi Chow. Yang akhirnya membuat Chow ditangkap, sementara gelar dewa masakan diambil alih oleh Bull Tong. Berikut dengan semua bisnisnya. Cerita berlanjut ke masa Chow sekarang. Dirinya yang kini sedang berselisih dengan Turki, kemudian dihajar oleh preman di sana, karena dianggap telah mengganggu ketenangan. Namun, setelah melihat Chow yang babak belur, Turki bersimpati dengan memberikan semangkok nasi padanya. Dan di luar dugaan, Chow langsung memuji rasa masakannya. Malam harinya, Turki berselisih paham dengan seorang pemilik kedai yang bernama Agus mengenai hak dagangan yang akan dijual, bernama udang kencing dan bakso sapi. Saat itu, Chow menyelap perdebatan mereka tanpa diketahui. Namun, saat Agus dan Turki membariskan semua anak buahnya, akhirnya Chow ketahuan dari suaranya yang membuatnya terancam mendapatkan hukuman potong tangan. Saat itu, Chow terselamatkan karena Turki berusaha membelanya, dan akhirnya berhasil membuat takut Agus berikut semua anak buahnya. Tidak lama setelah itu, Agus dan semua anak buahnya berusaha membalas dendam kepada Turki yang kini sedang diam bersama Chow di sebuah meja makan. Namun, tidak lama kemudian, Agus pun justru ikut terdiam bersama mereka. Ternyata mereka semua terdiam karena melihat bakso sapi yang digabungkan bersama udang kencing memantul di atas meja seperti bola pingpong. Saat itu, Agus heran dengan nama yang aneh, yaitu bakso sapi kencing. Dan ketika Agus mencobanya, bakso itu memuncrat beras seperti sapi kencing dan rasanya pun sangat enak sampai membuat Agus berhalusinasi. Chow kemudian menjelaskan bahwa bakso itu hanya bisa dibuat oleh tangan Turki karena hanya Turki lah yang mempunyai kekuatan untuk menumbuk daging sapi sebanyak 26.800 kali agar dapat elastis. Akhirnya, setelah demonstrasi bakso itu, mereka bertiga lantas menyusun rencana untuk berbisnis dengan membuka sebuah restoran bakso bersama. Tentunya dengan bakso sapi kencing sebagai menu andalannya. Singkat cerita, restoran pertama Chow, Turki, dan Agus akhirnya dibuka. Awalnya, toko mereka sangat sepi karena harga yang ditawarkan sangat mahal. Oleh sebab itu, strategi pun dirubah untuk mendatangkan pembeli dengan cara menurunkan harga hingga menjadi gratis. Akhirnya, dengan cara itu, datanglah pelanggan pertama mereka, yaitu seorang suster. Namun, saat akan memakannya, dia dipanggil oleh atasannya dan secara tidak sengaja, bakso itu terbawa yang akhirnya dimakan oleh seorang pasien. Chow dan teman-temannya saat itu dilanda keputus asaan, tiba-tiba terkejut dengan datangnya suster tadi dan para pasien lainnya untuk memburu bakso gratis. Yang membuat Chow menaikkan kembali harga basonya, bahkan lebih mahal dari harga sebelumnya. Lambat laun, restoran itu pun mulai ramai pembeli sampai diliput oleh media yang membuat bisnis menjadi lancar dan nama baso sapi kencing menjadi terkenal. Saat itu, Chow diwawancarai oleh wartawan tentang kelebihan dari basonya. Uniknya, Chow memperkenalkannya dengan cara menjadikan baksonya seperti bola pingpong dan memainkannya. Hingga membuat Bul dan Pamantai menjadi cemas karena bisnis Chow yang semakin besar. Pada suatu hari, Bul dan Pamantai bertemu dengan Chow yang saat itu sudah sangat sukses. Chow kemudian berkata pada mereka bahwa dirinya akan mengikuti kompetisi Dewa Masak yang akan diadakan bulan depan dengan maksud untuk mengambil kembali gelarnya. Awalnya, perbincangan mereka berlangsung dengan baik. Namun, karena Chow mulai mengejek, akhirnya terjadi pertengkaran yang diakhiri dengan Turki yang menghajar Pamantai. Saat itu, Chow berusaha menenangkan Turki dengan membawanya ke kamar mandi. Dan disinilah terlihat bahwa Turki sebetulnya menyukai Chow dan akhirnya pergi setelah Chow memarahinya. Malam harinya, Chow dan teman-temannya berkumpul sambil membicarakan Chow yang akan mengikuti sekolah masak di Cina. Tentunya agar dapat mengalahkan Bultong dalam memasak. Di sana, salah satu dari mereka membicarakan mengenai tampang Turki yang memiliki tanda luka di mukanya. Ternyata, dulunya Turki adalah wanita yang cantik. Namun, jadi seperti ini karena berkelahi dengan kelompok geng ketika dia mempertahankan bendera Chow yang dihina sebagai Dewa Masak. Bahkan, gerobak dagang Turki hingga saat ini masih dipenuhi dengan foto Chow yang membuat Chow kini menyadari bahwa Turki benar-benar mengidolakannya. Tidak lama setelah itu, Turki pun datang langsung mengutarakan isi hatinya kepada Chow. Namun, Chow yang tidak menyukainya langsung kabur menggunakan taksi yang membuat rasa sedih menyelimuti hati Turki. Singkat cerita, ketika Chow berada di Cina dan tengah mencari di mana keberadaan sekolah masak, dia dikejutkan dengan kedatangan Turki yang ternyata datang menyusulnya untuk memberikan semua keperluannya. Di sana, Turki pun ingin diberi gambar hati oleh Chow sebagai kenang-kenangan. Namun, Chow menolaknya karena dia mengagap Turki hanya sekedar teman. Mendengar hal itu, Turki menjadi kecewa bersama dengan datangnya orang suruhan dari paman Tai untuk membunuh Chow. Turki ketika itu dengan sigap melindungi Chow hingga akhirnya dirinya tertembak. Sementara Chow gagal melarikan diri. Satu bulan kemudian, kompetisi Dewa Masak akhirnya dimulai dengan kehadiran Sang Ratu Rasa yang akan menjadi juri. Di sana, Bul hadir tepat waktu. Sementara, kursi Chow masih kosong. Anehnya, Bul merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi karena ia melihat Rasi Bintang yang bersatu. Namun, pada detik-detik akhir ketika kompetisi akan dimulai, Chow datang tepat waktu dengan sangat keren. Bahkan, kedatangannya diikuti oleh Ketua Biara Saulin yang dijuluki Sang Mimpi Basah. Di sini, akhirnya dijelaskan bahwa saat itu Chow berhasil lolos dari pembunuhan dan tidak sengaja sampai di Biara Saulin. Ketika itu, Ketua Biara tidak memperbolehkan Chow untuk pergi sebelum dia menjadi ahli dalam seni Saulin. Dan, karena hal itu juga, Chow akhirnya mengetahui fakta bahwa sekolah masak yang dicarinya sebetulnya adalah dapur Saulin. Bahkan, Bu juga berlatih memasak di sana. Walaupun akhirnya, dirinya dikeluarkan dari Biara Saulin. Pelajaran di dalam Biara sangatlah keras. Namun, Chow berusaha melewati itu karena perasaan bersalahnya kepada Turki. Bahkan, rasa bersalahnya itu membuat rambutnya menjadi memutih yang akhirnya membuat kepala Biara mengizinkannya untuk meninggalkan kuil. Kompetisi masak pun akhirnya dimulai. Semua peserta saling menunjukkan keahliannya. Namun, mereka semua gugur satu persatu karena kritikan dari juri yang kejam. Yang mana, kesalahan sekecil apapun membuat mereka semua diusir. Dan akhirnya, hanya menyisakan dua kontestan, yaitu Chow dan Bultong. Kemampuan masak mereka sangatlah hebat dengan sama-sama memakai teknik yang tidak biasa. Juga, karena mereka berdua belajar dari dapur yang sama. Ternyata, walaupun kini Chow hebat dalam hal memasak, kekonyolannya ternyata tidak berubah yang dengan sengaja mengejek bul dengan mengikuti gaya memasaknya. Namun, ketika hidangan mereka berdua hampir selesai, Bull dengan kelicikannya menaruh peledak di dalam hidangan Chow. Yang mengakibatkan masakannya menjadi hancur dan tidak bisa lagi untuk dihidangkan. Akhirnya, dengan sisa bahan dan hanya sedikit waktu yang tersisa, Chow membuat hidangan sederhana bernama nasi kesedihan. Yang mana, nasi itu sama dengan pemberian Turki saat dirinya kelaparan. Namun, perbedaannya, nasi itu kini dibuat dengan teknik memasak yang bernama tangan kesedihan. Itu adalah gaya memasak dengan kung fu yang ia ciptakan sendiri ketika dirinya meratapi kesedihan atas rasa bersalahnya kepada Turki. Waktu memasak akhirnya selesai dan mereka berdua telah berhasil menyelesaikan hidangannya. Juri ketika itu langsung mencicipi hidangan mereka berdua. Namun, walaupun hidangan Chow kelezatannya mengalahkan hidangan bul, juri tetap memenangkan bul dan tetap diberi gelar dewa memasak. Itu semua karena sebelumnya sang juri telah disogok. Saat itu Chow tetap menghargai keputusan juri walaupun dirinya telah dicurangi. Namun, dirinya mengatakan bahwa siapapun yang memasak dengan ketulusan hati dapat menjadi dewa masak. Namun, saat Bultong akan meraih piala terdengar suara yang menggelegar dari langit seperti petir. Tak disangka ternyata Dewi Kuan In datang sebagai utusan Kaisar Langit dan mengatakan bahwa Chow dulunya adalah malaikat yang ahli dalam memasak. Namun, karena telah membocorkan resep masakan langit, Chow akhirnya dihukum untuk turun ke bumi dan menjadi manusia konyol. Karena cinta yang begitu mendalam dan telah mengerti arti dari kebenaran, Kaisar Langit akhirnya mengampuni Chow. Namun, Pamantai justru membuat ulah terhadap Dewi Kuan In dengan cara menantangnya. Alhasil, Dewi Kuan In mengutuk Pamantai menjadi anjing. Sedangkan, Bull yang sangat jahat mendapatkan hukuman kejam, yaitu dadanya menjadi bolong. Bertempatan pada saat malam Natal, Chow dibertahu oleh Agus tentang Turki yang sebetulnya selamat dari penembakan. Karena Turki saat itu telah menangkis peluru menggunakan gimasnya. Bahkan, dokter juga mengubah penampilan Turki menggunakan operasi plastik yang membuatnya kini menjadi wanita yang cantik dan glowing. Di akhir film, Chow yang sebetulnya hanya menyukai wanita cantik akhirnya menerima cinta Turki dengan sebuah gambar hati yang tertusuk oleh panah. Dan film pun selesai. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.